Cersil kisah tiga negara jilid 58. Pasukan Ney terkejut dan karena mereka sedang berpesta dan banyak yang mabuk maka kebanyakan tidak dapat berbuat apa-apa. Han Zong segera mengambil salah satu tomabak besarnya tetapi Ding Feng lebih dahulu menusukan pedang di dada Han Zong dan dia pun meninggal. Huan Zong segera menyerang dari kiri. Dia menusukan tomabaknya pada Ding Feng tetapi Ding Feng menahan tomabak itu dengan kedua tangannya. Huan Zong akhirnya melepaskan tomabaknya dan lari tetapi Ding Feng tidak mau musuhnya lolos dan dia melemparkan tiga buah pisau terbang dan mengenai bahu dari Huan Zong sehingga membuatnya terjatuh karena terkejut. Salju menyulitkannya untuk berlari cepat sehing Ding Feng akhirnya melemparkan tomabak yang direbutnya untuk membunuh Huan Zia. Ketiga pasukan Wu yang lainnya tiba dan mereka menyerang perkemahan itu juga. Huzun segera naik ke atas kodanya dan kabur. Pasukannya juga kabur dan melintas jembatan Apung itu karena banyak prajurit yang panik maka jembatan itu tidak stabil dan bergoyang-goyang. Pasukan Wai dari utara tidak bisa menyeimbangkan diri mereka dan banyak yang tenggelam jatuh ke dalam sungai karena pakain perang mereka yang berat, sebaliknya prajurit Wu yang terbiasa di atas sombak tidak kesulitan unut berjalan di atas jembatan terapung ini dan membunuh banyak sekali prajurit Wei. Pampasan perang dari Wei sangat besar jumlahnya semuanya disimpan dan dibawa ke Wu. Sima Zhao, Wang Chang dan Guan Qiujian melihat bahwa pasukan di Dongxing telah kalah sehingga memutuskan mundur. Zugi kemengerahkan pasukannya ke Dongxing dan dia membuat pesta besar di sana serta membagi-bagikan hadiah untuk perayaan kemenagannya ini. Kemudian dia berkata pada para jenderalnya, Sima Zhao telah mengalami kekalahan dan dia mundur ke utara. Ini adalah saatnya untuk merebut dataran tengah. Dia juga mengirimkan surat kepada Su agar Jiang Wei mau menyerang Wei dari utara dan berjanji bahwa kekaisaran akan dibagi menjadi dua setelah mereka merebutnya. 2.0.0.0.0 prajurit Wu dikumpulkan unut menyerang Wei. Ketika hal itu akan dimuali tiba-tiba uap putih muncul dari dalam tanah dan segera melingkupi seluruh pasukan sehingga setiap prajurit bahkan tidak dapat dengan jelas melihat orang di sebelahnya. Ini adalah pelangi putih dan ini adalah pertanda buruk bagi pasukan. Aku mohon padamu, cuan perdana menteri agar kembali dan tidak menyerang Wei, kata Jiang Yan. Berani sekali kau mengatakan hal seperti itu sehingga membuat semangat pasukanku jatuh teriak zugeke dengan marah. Dia memerintahkan prajurit untuk membawanya keluar dan menghukum mati. Tetapi pejabat yang lain memohon ampunan untuknya dan dia pun diampuni tetapi seluruh pangkat dan jabatannya dicabut. Perintah agar prajurit segera bergerak segera diberikan. Kemudian Ding Feng mengusulkan sebuah rencana, pasukan Wei sangat bergantung pada daerah Xing Cheng untuk melindungi perbatasannya. Akan menjadi pukulan telak bagi si Masih jika Xing Cheng jatuh ke tangan kita. Zugeke menerima usulan ini dan dia memerintahkan pasuaknya untuk bergerak ke Xing Cheng. Mereka menemukan bahwa gerbang kota tertutup dan karena itu mereka segera mengepung kota. Komandan di kota itu Zhang Tem melihat pasukan Wu ini dari atas tembok kota dan dia langsung mengurus pertahanan untuk mencegah pasukan Wu masuk ke dalam kota. Utusan segera dikirim ke Luoyang dan diterima sekretaris Yeu Song yang segera memberitahukan hal ini pada si Masih. Yeu Song berkata, Zugeke sedang mengepung kota Xing Cheng. Kota itu memiliki persediaan makanan yang cukup dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Kita hanya perlu menunggu sampai pasukan Wu kehabisan bahan makanan dan terpaksa mundur. Dan ketika mereka mundur kita dapat menyerang mereka dari belakang. Tetapi kita perlu waspada akan datangnya serangan dari Su. Segera si Masao dikirim sebagai pasukan bantuan pada Guo Hui untuk menjaga Jiang Wei. Sementara Guan Kiyu Jian dan Hou Zun mengawasi pasukan Wu dan membantu Xing Cheng apabila diperlukan. Selama berbulan-bulan pasukan Zugeke mengepung Xing Cheng dan tidak berhasil menaklukannya. Dia memaksa para jenderalnya Unut terus menekan pertahanan Xing Cheng dan mengancam akan menghukum mati siapapun yang gagal menjalankan tugas. Akhirnya dia melihat bahwa serangannya membawa hasil karena sisi timur laut dari tembok benteng itu mulai retak dua. Kemudian Sang Tae, komandan Xing Cheng memikirkan suatu siasat. Dia mengirim seorang utusan untuk membawa suratnya pada Zugeke. Dan kemudian utusan itu berkata, adalah sebuah peraturan di Wei bahwa jika sebuah kota menahan serangan selama seratus hari dan bantuan tidak tiba maka komandannya boleh menyerahkan kota itu tanpa ada hukuman bagi keluarganya. Sekarang Xing Cheng telah dikepung selama sembilan puluh hari dan tuanku berharap kau mengizinkan dia untuk menahannya sepuluh hari lagi agar menjadi seratus, saat itu dia akan menyerah. Ini adalah surat dari tuanku untuk masalah penyerahan kota. Zugeke tidak ragu akan cerita itu dan dia memerintahkan pasuak nyinywa untuk beristirahat. Tetapi yang Sang Tae lakukan adalah untuk membeli waktu agar dia dapat memperbaiki kerusakan di tembok kotanya. Segera setelah penyerangan berhenti, pasukan bertahan segera menghancurkan rumah-rumah di sekitar bagian tembok itu dan menggunakan material dua untuk membetulkan kerusakan. Segera setelah perbaikan itu selesai, Sang Tae kemudian naik ke atas tembok kota dan berteriak, Aku memiliki satu dua tahun persediaan makanan dan tidak akan menyerang kepada Wu. Pertahanan Ksincang menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Zugeke sangat murka karena dipermainkan daya dia memerintahkan agar pasukannya menyerang kota mati-matian. Tetapi suatu hari dari ribuan anak panah yang menghujani pasukannya setiap hari ada satu yang akhirnya mengenai dahinya dan dia pun terjauh. Dia segera dibawa ke tendanya, tetapi lukanya membengkat dan dia mengalami demam dan sakit. Karena pemimpinnya sakit maka pasukan Wu menjadi tidak bersemangat dan lebih lagi cuaca juga sangat panas sehingga banyak di antara pasukan Wu yang jatuh sakit. Para pemimpin dan prajurit semuanya ingin dapat segera pulang. Ketika Zugeke telah cukup sehat untuk mengambil alih komando dia memerintahkan pasukannya Unut menyerang tetapi para jenderal berkata, Prajurit-prajurit kita banyak yang sakit dan tidak mampu untuk bertempur. Zugeke kemudian menjadi sangat marah dan berkata, orang berikutnya yang berkata ingin pulang akan segera dipenggal. Ketika perintah ini disebarkan kepada pasukannya, para prajurit akhirnya banyak yang melakukan desersi. Kemudian komandan Chailin berserta seluruh prajuritnya malah membelot pada musuh. Zugeke mulai merasa khawatir dan dia pun meninspeksi pasukannya dan melihat sendiri bahwa prajuritnya sakit dan banyak di antara mereka bermuka pucat dan lesu. Akhirnya pengepungan dihentikan dan Zugeke kembali ke Wu. Tetapi pasukan pengintai Wu memberitahukan hal ini pede Guan Kiyo Jian yang segera memimpin pasukan Wu untuk mengejar Zugeke sehingga pasukan Wu menderitakan korban cukup besar. Karena kesal dan malu atas kekalahannya ini, setelah kembali dari medang perang. Zugeke tidak menghadiri rapat dengan alasan sakit. San Liang, Kaisaru, pergi ke kediaman Zugeke dan Zugeke akhirnya datang menyambut dan berjanji untuk segera kembali ke istana. Setelah kembali ke istana, Zugeke dalam usaha meredam kritik segera melakukan investigasi menyeluruh dan mencari-cari kesalahan para pejabat sekecil apapun dan mereka dikenakan hukuman seberaduanya. Seluruh pejabat di dalam istana Wu sangat ketakutan akan tindakan Zugeke ini. Dia juga menempatkan dua bawahannya, Zhang Yue dan Zhuhun sebagai pemimpin pasukan penjaga istana, untuk mematai-matai kegiatan di dalam istana dan menjadikan mereka cakar dan tarinya. Ada seseorang yang bernaam San Jun, anak dari San Gong dan cucu dari San Jing yang merupakan adik dari San Jian. San Kuan sangat menyukainya dan dalam masa pemerintahnya mengangkatnya sebagai komandan pasukan penjaga istana. San Jun sangat marah setelah dia digantikan oleh Zhang Yue dan Zhuhun, dua orang bawahan Zugeke. Menteri Teng Ye In yang memiliki masalah dengan Zugeke berkata pada San Jun, Zugeke ini sangat kejam dan juga sangat berkuasa. Dia menggunakan wenangnya dengan semena mena dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Aku juga berpikir dia ingin memberontak dan mengambil alih pemerintahan. Kau Tuan, adalah keluarga dari Kaisar dan seharusnya kau menghentikan rencana jahatnya. Aku juga setuju dengan dirimu dan aku juga ingin menyingkirkannya. Sekarang aku akan meminta pitah Kaisar untuk menghukum mati dirinya, jawab San Jun. Keduanya lalu menemui Kaisar Wu, San Liang dan mereka memaparkan masalahnya. Aku juga takut padanya, sudah lama aku ingin menyingkirkannya tetapi belum mendapatkan kesempatan. Jika kalian ingin membuktikan kesetiaan kalian, kalian boleh melakukan hal ini untukku, jawab San Liang. Kemudian berkatalah Teng Yien, yang mulai dapat membuat sebuah perjamuan dan mengundangnya dan biarkan beberapa prajurit bersembunyi di tempat itu. Jika Cangkirarak dijatuhkan maka itu adalah tandanya mereka akan keluar dan membunuh dia dan setelah itu maka selesailah masalah kita. San Liang pun setuju. Zugeke sedang akan pergi ke istana ketika tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang datang dengan pakaian berkabung berwarna putih. Siapakah kamu tanya Zugeke? Orang itu seperti terkejut untuk menjawab pertanyaan Zugeke. Setelah ditanya lagi kemudian dia berkata, Aku sedang berkabung untuk ayahku yang baru meninggal dan datang ke kota untuk mencari pendeta agar dapat membacakan doa. Aku telah salah masuk ke diamantuan karena kukira tempat ini adalah sebuah kuil. Penjaga gerbang kemudian ditanyai dan mereka berkata, Kami berjumlah dua nol orang dan berjaga dua di depan gerbang sepanjang hari. Kami tidak melihat ada seorang pun yang masuk. Zugeke marah dan kemudian menghukum mati orang itu dan seluruh prajurit penjaga gerbangnya. Tetapi malam itu dia sangat gelalisah dan tidak dapat tidur. Sedikit demi sedikit dia mendengar suara-suara yang tampaknya berasal dari ruangan tamu, Jadi dia bangun dan ingin melihat tak ada apa gerangan. Di sana dia melihat tiang pondasi bangunannya ada yang terbelah. Zugeke menjadi sangat gelalisah dan dia kembali ke kamarnya unut, tidur. Tetapi tiba-tiba angin dingin berhembus dan dia melihat penampakan dari prajurit penjaga gerbang dan orang yang berkabung yang dihukum mati dirinya hari itu. Mereka mendekat dan membuat Zugeke sangat takut sehingga Zugeke akhirnya pingsan. Keesokan paginya ketika dia sadar, dia kemudian mencuci mukanya dengan air. Tetapi air itu berbau seperti darah. Dia memerintahkan pelayannya unut, membuangnya dan membawa air yang baru, tetapi hal yang sama terjadi. Dia sangat bingung dan gelisah. Kemudian datang utusan dokter istana yang membawa undangan keperjamuan di istana. Dia segera memerintahkan agar tandunya disiapkan. Ketika dia hendak keluar dari gerbang rumahnya, tiba-tiba seekor anjing kuning melompat dan kemudian mengigit pakaiannya. Setelah itu anjing itu melolong. Bahkan anjing ini pun menghina diriku kata dia dengan kesal dan dia memerintahkan pengawalnya unut menyingkirkan anjing itu. Kemudian dia segera pergi menuju istana. Sebelum dia pergi jauh dia melihat lagi kabut putih yang menuju ke langit. Sementara dia berpikir apa artinya hal ini, temannya Zheng Yeeuei datang dan memberi nasihat. Aku ragu dengan maksud sebenarnya perjamuan ini dan aku sarankan agar kau tidak pergi ke sana. Zugeke memberi perintah untuk berbalik pulang tetapi belum sampai dia ke gerbang kediamannya. San Jun dan Teng Yeeuei kemudian tiba di sana dan berkata, Cuan Perdana Menteri, kenapa kau kembali? Tanda tanya. Aku merasa kurang enak badan dan tidak dapat menemui kaisar hari ini, jawab Zugeke. Mereka berkata, jamuan kali ini sengaja diadakan untuk dirimu dan pasukanmu. Kau mungkin kurang enak badan tetapi kau tetap harus menghormati kaisar dan datang walaupun unut sebentar saja. Zugeke akhirnya terpaksa mengikuti saran ini dan dia kemudian menuju istana berserta San Jun, Teng Yeeien dan Zheng Yeeuei. Perjamuan ini dimulai ketika Zugeke tiba dan dia bersujud pada kaisar ketika menemuinya. Ketika arak dibawakan, Zugeke berpikir bahwa mungkin arak itu telah diracun. Dia kemudian berkata, aku sedang sakit dan tidak dapat minum arak. Ini adalah arak obat yang diambil dari kediamanmu, apakah kau boleh meminumnya? Tanya San Jun. Ya, aku dapat meminum hal itu, jawabnya. Setelah beberapa putaran minum arak, kaisar Wu kemudian berpamitan untuk pergi. San Jun juga pergi dengan alasan untuk menghanti pakaiannya dengan pakaian yang lebih nyaman padahal dia sedang memakai pakaian pelindung di balik pakaiannya. Kemudian dia datang dengan pedang dan berteriak, kaisar mengeluarkan titah untuk menghukum pemerontak. Zugeke yang terkejut segera menjatuh cangkirnya dan mengambil pedangnya. Tetapi dia terlambat, kepalanya sudah jatuh ke lantai. Temannya, Zhang Yeue segera mengeluarkan pedangnya dan segera menyerang San Jun tetapi San Jun berhasil menghindar dan hanya terluka di lengan kirinya saja. San Jun menebaskan pedangnya pada Zhang Yeue dan melukai tangan kanannya kemudian para prajurit yang bersembunyi segera keluar dan membunuh Zhang Yeue. Prajurit-prajurit itu kemudian dikirim untuk menangkap seluruh keluarga Zugeke, sementara tubuh Zugeke dan Zhang Yeue segera dibungkus dengan tikar dari jerami dan dibawa dalam gerobak untuk selanjutnya dibawa ke selatan gerbang kota dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Sementara Zugeke sedang tidak ada di rumahnya, istrinya sedang duduk-duduk di kamar nyua di mana dia merasa ada keheningan yang tidak biasanya. Kemudian seorang pelayan datang dan ketika dia mendekat, istrinya berkata, kenapa pakaianmu memiliki bau darah? Tiba-tiba pelayannya itu berubah menjadi suatu makhluk menyeramkan dan berteriak dua, aku adalah Zugeke dan aku telah dibunuh oleh Bajingan Sanjun. Pada saat ini seluruh keluarga Zugeke sangat ketakutan dan berduka dan beberapa saat kemudian seluruh kediamannya telah dikepung oleh pasukan bersenjata yang dikirim untuk membunuh seluruh orang. Seluruh isi rumah Zugeke diikat dan dibawa ke tengah pasar dan dihukum mati semua. Jumlah seluruhnya tidak kurang dari 1-2-0 orang. Semua hal ini terjadi pada bulan ke-10 di tahun ke-2 masa Jianxing, 253M. Ketika Zugejin masih hidup, dia melihat kemampuan anaknya terlalu menonjol dan dia menarik napas panjang dan berkata, anak ini tidak akan bisa menjadi penjaga keluar. Yang lainnya pun pernah memperkirakan bahwa Zugeke akan menemui ajalnya segera. Zangki seorang menteri tinggi di Umei pernah berkata pada Simasi, Zugeke akan segera mati. Dan ketika ditanya mengapa, Zangki menjawab, dapatkah seseorang hidup panjang jika kemampuannya membahayakan tuannya? Setelah hal ini, Sanjun diangkat mengantikan Zugeke sebagai perdana menteri. Dia juga mengambil alih seluruh kekuasaan militer dan menjadi sangat berkuasa, seluruh urusan negara ada di dalam tangannya. Di Changdu, ketika surat Zugeke meminta bantuan diterima Jiang Wei, Jiang Wei segera meminta bertemu dengan Kaisar Liu untuk memohon diizinkan mengerahkan tentara melawan Wei. Pembalasan bagi dinasti Wei, Cao Fang diturunkan dari takhta. Saat ini adalah musim gugur di tahun ke-16 masa Yang Xi menurut kalendar Suhan, tahun 253 M. Jiang Wei membawa 2.00.000 prajurit untuk menyerang ke utara. Liao Hua dan Zhang Yei diangkat. Sebagai pemimpin pasukan di depan dan Xia Houba sebagai penasehat militer, Zhang Mi ditunjuk sebagai kepala inspektur pasukan. Pasukan bergerak menuju benteng Yangping. Jiang Wei berdiskusi dengan Xia Houba dan berkata, Serangan kita sebelumnya terhadap daerah Yongzhou gagal jadi kali ini mereka mungkin tidak berpikir kita akan segera menyerangnya lagi. Bagaimana usulmu? Xia Houba menjawab, Nanan adalah tempat yang paling tepat untuk markas utama kita di seluruh Longshang. Kekalahan kita sebelumnya karena pasukan Qi yang tidak tiba pada waktunya. Oleh karena itu marilah kita sekarang mengirim pesan pada mereka agar mereka segera menuju Longhou, setelah itu kita akan segera bergerak ke Sieng dan menuju Nanan melalui Dongting. Saranmu sangat baik sekali, kata Jiang Wei. Dia segera mengirim Xi Zheng sebagai utusan dengan membawa emas dan mutiara serta sutra untuk membujuk Raja Qi yang yang bernama Midang. Misi ini berhasil dan Raja Midang berjanji akan mengirimkan 50 ribu prajurit kenanan di bawah pimpinan Jenderal Lehe Sao Ge. Ketika Guo Hui mendengar berita ini dia segera mengirim pesan ke Luoyang. Sima Xi segera bertanya pada para Jenderalnya, siapa yang akan pergi menghadapi pasukan dari Barat? Tanda tanya. Ksu Xi menawarkan diri dan Sima Xi menunjuknya menjadi pemimpin pasukan. Sima Zhao juga diangkat sebagai komandan utama seluruh pasukan wilayah Barat. Pasukan Nei segera bergerak menuju daerah Lembah Barat dan segera mencapai Dongting dan di sana dia berhadapan dengan Jiang Wei. Ketika kedua pasukan sudah diatur, Ksu Xi yang bersenjatakan kapak besar segera maju dan menantang dual. Liah Hua kemudian menjawab tantangan itu dan setelah beberapa saat kemudian dia berpura-pura mundur. Kemudian Zheng Yei maju melanjutkan dual, dia pun segera mundur dan kembali ke dalam pasukannya. Segera setelah itu Ksu Xi memberi signal untuk maju menyerang dan pasukan Suhari itu mengalami kekalahan. Mereka segera mundur dua noli, Sima Zhao segera menarik mundur pasukannya dan mereka membuat perkemahan. Ksu Xi sangat tangguh. Bagaimana caranya kita dapat mengalahkan dia? Tanya Jiang Wei. Esok hari kita akan berpura-pura kalah dan menarik mereka masuk dalam perangkap kita, jawab Ksia Houba. Tetapi kita harus ingat siapakah hayah Sima Zhao ini, dia tidak mungkin seorang amatiran. Dan pasti dia telah menduga akan adanya jebakan, dia pasti akan menahan pasukannya. Sekarang pasukan Wei sudah sering memotong jalur suplai kita berulang kali. Mari kita lakukan hal yang sama pada mereka dan setelah itu kita akan dapat membunuh Ksu Xi ini, kata Jiang Wei. Dia kemudian segera memanggil Yao Hua dan Zheng Yei untuk diberikan perintah rahasia dan mengirim mereka. Kemudian dia memasang bola dua duri dari besi di sepanjang jalan dan menanam halangan berduri untuk membuat pertahanan terhadap pasukan berkuda. Ketika pasukan Wei datang dan menantang bertempur, pasukan Su menolaknya. Pasukan pengintai melapor pada Sima Zhao, pasukan Su datang dari belakang gunung Ganglongzi dan mereka menggunakan muhuan niu, kerbau kayu, dan lian ksuma, kuda berlari, hewan mekanik. Pasukan Su juga membuat pertahanan dan menunggu kedatangan pasukan Qiang. Kemudian Sima Zhao berkata pada Ksu Xi, sebelumnya kita berhasil menang melawan Su karena memotong jalur persediaan mereka dan kita dapat melakukannya lagi. Kau bawalah lima ribu prajurit malam ini dan jagalah jalan itu. Kira-kira pada tengah malam, Ksu Xi bergerak menuju daerah perbukitan. Ketika dia tiba di sisi-sisi lain bukit, dia melihat beberapa ratus prajurit mengawal ratusan hewan itu yang berisi padi dan persediaan makanan lainnya. Pasukannya segera menyerang mereka dan pasukan Su langsung mundur begitu mendengar kedatangan pasukan Wei. Ksu Xi segera mengambil semua kereta-kereta persediaan itu dan mengirimnya ke kemahnya Dengna pengawalan 1-2 dari pasukannya. Sementara 1-2 lainnya mengejar pasukan Su yang melarikan diri. Kira-kira setelah mengejar sejauh Limali, jalanan tertutup dengan kereta-kereta dan gerobak 2-0 menghalangi jalan. Beberapa dari prajuritnya turun dari atas kudanya untuk membersihkan jalan. Tetapi ketika mereka melakukan hal ini tiba-tiba dari sisi kiri dan kanan muncul pasukan Su membakar rumputan dan jerami 2 kering. Ksu Xi segera menarik mundur pasukannya tetapi sekali lagi dia menemukan jalan mundurnya juga di blokade dan rumputan dan pepohonan di daerah itu mulai terbakar dengan hebatnya. Dia berusaha sekuat tenaga melarikan diri tetapi belum dia dapat pergi jauh tiba-tiba ada bunyi ledakan dan dia melihat pasukan Su datang dari dua arah menuju dirinya. Lia Wahwa dan Sang Yei dari kiri dan kanan segera menyerang Ksu Xi, pasukan Wei menderita kekalahan sangat besar. Ksu Xi sendiri akhirnya berhasil melarikan diri tanpa ada satupun pengikutnya yang tersisa. Dia berjuang untuk mencari tempat aman dan kudanya sekarang sudah sangat keletihan. Kemudian dia melihat ada pasukan musuh mendekat ke arahnya dan pemimpinnya adalah Jiang Wei. Dia berusaha melawan Jiang Wei tetapi karena sudah sangat kelelahan maka dia akhirnya tertusuk tombak Jiang Wei dan akhirnya tewas di medan pertempuran. Sementara itu pasukan Wei yang mengawal kereta-kereta persediaan Su akhirnya berhasil direbut kembali oleh pasukan Ksiahouba, mereka semua menyerang pada Ksiahouba. Ksiahouba kemudian mengambil senjata dan pakaian pasukan Wei dan kemudian membawa pasukannya menyamar sebagai pasukan Wei. Mereka segera menuju perkemahan Wei, ketika mereka tiba, pasukan Wei mengira mereka adalah teman dan kemudian membukakan gerbang untuk mereka. Pasukan Su yang menyamar segera menyerang dan membunuh pasukan Wei yang ada di sana. Karena tidak siap untuk melawan maka pasukan Wei panik dan Siahouba sendiri segera naik ke atas kuda mereka dan kabur. Tetapi Liao Hua menemuinya dan segera memukul mundur pasukannya. Kemudian datang Jiang Wei memotong jalan mundurnya dan akhirnya Siahouba terjebat di atas bukit. Sekarang di atas bukit, jalannya sangat curam dan di sana hanya ada satu sumber matu air yang hanya cukup untuk 100 orang saja. Sementara jumlah pasukan Siahouba adalah 6.000 prajurit. Pasukan Su mengepung mereka di bawah bukit. Pasukan Wei tahu bahwa air persediaan mereka tidak cukup dan segera mereka akan tersiksa karena kehasan. Di dalam keadaan ini, Siahouba menatap ke langit dan berkata, kematian pasti akan datang padaku kali ini. Pada situasi yang kritis ini, salah seorang sekretaris militer, Wang Tao mengingatkan pada Siahouba apa yang dilakukan Genggong di masa lalu. Jenderal, mengapa kau tidak mencontoh Genggong yang ketika sedang membutuhkan air? Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh di depan sebuah sumur yang di mana setelahnya dia mendapatkan bahwa air sumur terisi dengan air manis. Akhirnya Siahouba pergi ke atas bukit dan berlutuh di depan matu air kemudian berdoa. Hambamu ini Siahouba telah menerima perintah untuk memukul pasukan Su. Jika memang dia harus mati di tempat ini maka biarlah matu air ini berhenti mengalir tetapi jika memang ajalku belum tiba, maka hamba mohon agar matu air ini mengeluarkan lebih banyak air untuk menyelamatkan nyawa pasukanku. Selesai dia berdoa tiba-tiba air mengalir keluar dengan dras sehingga mereka semua dapat melepaskan dahaga dan tetap bertahan hidup. Jiang Wei telah mengepung seluruh bukit dan membuat bukit-bukit itu seperti penjara bagi pasukan Wei. Dia berkata pada para bawahannya, Aku selalu menyesalkan bahwa Perdana Menteri kita yang hebat tidak dapat menangkap Sima Yei di lembah Sangfang, tetapi sekarang aku pikir anaknya akan menemui ajal di tangan kita. Pada saat itu berita mengenai posisi Sima Zhao yang kritis terdengar oleh Guo Hui yang segera mengumpulkan prajurit untuk pergi menyelamatkannya. Chantai berkata kepadanya, Jiang Wei telah bersekutu dengan suku Qiang dan mereka telah tiba untuk membantu mereka. Jika kau pergi untuk menolong Sima Zhao, pasukan Qiang akan menyerang dari belakang. Oleh karena itu, aku usulkan untuk mengirim seseorang kepada suku Qiang agar menciptakan perpecahan sehingga mereka harus menarik mundur pasukan. Jika mereka telah mundur maka kau boleh menolong Sima Zhao. Guo Hui melihat bahwa usul ini sangat bagik dan dia memerintahkan Chantai untuk membawa 5.000 prajurit dan pergi menuju Kemaraja Qiang. Ketika Chantai tiba di Kemaraja Qiang, dia membuang semua pakaian perangnya dan masuk serta menangis seolah-olah dia sangat putus asa. Dia berkata, Guo Hui membuat dirinya seperti yang paling berkuasa dan dia mencoba untuk membunuhku. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk menawarkan jasaku. Aku tahu semua rahasia dari pasukan Wei dan jika kau bersedia, malam ini juga aku akan memimpinmu menuju Kemah mereka. Aku memiliki kawan di alam Kemah untuk membantu dan kah setelah itu dapat menghancurkan mereka. Raja Midang masuk dalam jebakan ini dan dia memerintahkan Jenderal Lehe Sao Ge untuk pergi bersama Chantai. Pasukan Chantai ditempatkan di barisan paling belakang, tetapi Chantai berada paling depan memimpin pasukan Qiang. Mereka kemudian segera berangkat dan tiba di Kemah Wei di mana di sana mereka melihat bahwa gerbangnya terbuka dan Chantai segera masuk dengan beraninya. Tetapi ketika Ehe Sao Ge dan pasukannya masuk, tiba-tiba muncul suara teriakan prajurit Wei yang muncul dan pasukan Qiang panik sehingga masuk dalam sebuah lubang besar yang telah disiapkan. Pada saat yang sama Chantai memutar ke belakang pasukan Qiang dan menyerang mereka, sementara Guo Hai muncul dari depan. Pasukan Qiang saling menginjak satu dengan yang lainnya dan banyak sekali yang terbunuh. Mereka yang kabur akhirnya menyerah dan pemimpin mereka, Ehe Sao Ge karena malu membunuh dirinya sendiri di dalam lubang besar itu. Guo Huai dan Chantai kemudian segera menuju ke Mah Qiang. Raja Midang yang tidak siap segera keluar dari tendanya untuk mencari kuda tetapi dia terlambat dan menjadi tawanan. Dia segera dibawa ke hadapan Guo Huai yang segera turun dari atas kudanya dan melepaskan ikatannya dan segera menenangkannya dengan kata-kata yang manis. Pemerintah kami selalu menganggap kalian sebagai sahabat. Kenapa sekarang kalian membantu musuh kami? Tanya Guo Huai. Kemudian Guo Huai melanjutkan, jika kau sekarang mundur dan berjanji tidak membantu sumaka aku akan mengirimkan pesan pada istana untuk memberi hadiah dan juga jabatan untuk dirimu dan keturunanmu. Midang setuju dan dia segera memimpin pasukannya untuk menyerang tentara Su. Pada saat itu pasukan pengintai melaporkan pada Jiang Wei mengenai kedatangan pasukan Midang ini. Jiang Wei yang mengira bahwa Midang datang membawa pasukan untuk membantunya segera mengundangnya masuk. Ketika mereka mendekat, Jiang Wei memberi perintah, pasukan Qiang dapat berkemah di luar, hanya Raja Qiang saja yang boleh masuk gerbang. Midang segera menuju gerbang dengan seratus lebih pengikutnya dan Jiang Wei serta Xiaoba keluar untuk menyambutnya. Sebelum Midang dapat berkata apa-apa, tiba-tiba pasukan Wei yang bersembunyi di dalam pasukan Qiang segera menerjang keluar dan membunuh penjaga gerbang. Jiang Wei sangat terkejut dan dia segera naik ke atas kodanya dan melarikan diri, sementara pasukan Wei dan Qiang berusaha menguasai gerbang benteng. Ketika Jiang Wei naik ke atas kodanya di gerbang benteng, dia tidak membawa senjata apapun, hanya busur panahnya saja dan sepuluh anak panah di punggungnya. Dalam usaha melarikan dirinya, anak panahnya akhirnya habis dan dia segera menuju daerah perbukitan dengan dikejar oleh Guo Huai. Jiang Wei tidak memiliki apapun untuk melawan tombak musuhnya. Ketika mereka mendekat dia mengeluarkan busurnya seolah-olah akan memanahan. Senar busur itu ditarik keras-keras dan kemudian dilepaskan sehingga Guo Huai menghindar. Tetapi kemudian Guo Huai sadar bahwa tidak ada panah yang dilepaskan dan Guo Huai sadar bahwa Jiang Wei tidak memiliki anak panah lagi. Guo Huai kemudian mengambil busurnya juga dan memanah Jiang Wei. Jiang Wei sudah mempersiapkan hal ini dan dia sengaja menahan panah itu dengan tangannya sehingga tangannya terluka. Guo Huai berpikir bahwa dia berhasil mengenai Jiang Wei dan segera mengejarnya. Jiang Wei menunggu sampai Guo Huai mendekat dan kemudian dia menggunakan panah yang menancap di tangannya untuk memanah Guo Huai. Ketika Guo Huai sudah dekat, Jiang Wei segera menarik busurnya keras-keras dan memanah Guo Huai. Guo Huai yang mengira Jiang Wei sudah tidak berdaya terkejut dengan keadaan ini dan tidak mampu menghindar sehingga panah mengenai bagian mukanya dan Guo Huai pun terjatuh dari kudanya. Jiang Wei segera menghentikan kudanya dan dia berbalik untuk menghabisi nyawa musuhnya itu, tetapi pasukan Wei keburu mendekati posisinya dan dia hanya berhasil mengambil tombak Guo Huai dan melarikan diri. Sekarang setelah melihat Jiang Wei memiliki senjata dan pemimpin mereka terluka maka pasukan Wei pun tidak lagi mengejar Jiang Wei. Mereka segera membawa Guo Huai menuju kemah mereka. Di sana panah itu dicabut dari mukanya, tetapi karena lukanya cukup besar dan darah mengalir terus maka akhirnya Guo Huai meninggal dunia. Sima Zhao segera membawa pasukannya turun dari bukit sesegera mungkin ketika pasukan Jiang Wei melarikan diri dan dia mengejar mereka sebelumnya akhirnya kembali. Xia Houba berhasil memukul mundur musuh dan akhirnya bergabung kembali DGN pasukan Jiang Wei dan kemudian mereka mundur. Kekalahan pasukan Su kali ini cukup besar. Di dalam perjalanan ke wilayah Hongzong, mereka tidak berani berhenti tetapi segera mungkin menuju Hongzong. Di dalam peperangan kali ini walaupun pasukan Su kalah tetapi mereka berhasil membunuh Xuzi dan Guo Huai dan telah menjatuhkan presis dari pasukan Wei. Jadi apa yang dilakukan Jiang Wei membayar kegagalannya dalam ekspedisi kali ini? Setelah menghadiahkan pasukan Qi yang atas bantuan mereka, Sima Zhao memimpin pasukannya kembali ke Luo yang di sana dia bersama kakak Nyua Simasi mengatur pemeirn tahan. Mereka sangat kuat sehingga tidak ada satu pejabat pun yang berani menentang mereka dan kekuasaan mereka membuat Kaisar Wei, Cao Fang merasa takut sehingga setiap kali Simasi datang ke sidang istana dia merasa gentar dan merasa bahwa ada jarum yang menusuknya dari belakang. Suatu hari ketika Kaisar Wei sedang mengadakan sidang besar, Simasi datang dengan membawa pedang memasuki ruang sidang. Cao Fang segera meninggalkan singa sana naganya untuk menyambut dia. Apa artinya ini? Apakah ini adalah etika yang benar untuk seorang Kaisar menyambut menterinya ketika dia datang? Aku harap yang mulia mengingat bahwa yang mulia adalah putra langit dan harus bersikap bijak dengan mendengarkan perkataan para menteri, kata Simasi sambil tersenyum. Sidang istana kemudian dilanjutkan, Simasi kemudian memutuskan seluruh pertanyaan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Kaisar Wei. Dan ketika Simasi pergi meninggalkan ruang sidang dia dengan angkuhnya berjalan menuruni istana dan pergi ke rumahnya diikuti dengan lebih dari 3.000 prajurit berkuda dan infanteri. Ketika Kaisar Wei meninggalkan istana, hanya ada tiga orang yang menyertainya. Mereka adalah Menteri Xia Hongxuan, Sekretaris Li Feng dan Menteri Tinggi Zhang Qi. Zhang Qi adalah ayah dari Permaisuri Zhang. Cao Fang kemudian memerintahkan pelayannya untuk meninggalkan mereka berempat dan dia bersama ketiga orang menterinya segera masuk ke dalam ruangan pribadinya. Cao Fang kemudian mulai menangis di depan ayah mertuanya dan berkata, Simasi ini memperlakukanku seperti anak kecil dan berpikir bahwa para pejabat negara seperti tumpukan jerami saja. Aku yakin pasti suatu hari takhtaku akan direbutnya. Dan dia pun menangis dengan sedihnya. Kata Li Feng, yang mulia tidak perlu bersedih. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna tetapi jika yang mulia memberikan aku titah, aku akan mencari semua orang pemberani yang setia di negeri ini dan membunuh Simasi. Karena orang ini maka kakakku Xia Hongba melarikan diri kesu. Jika Simasi dapat dihancurkan, kakakku pasti akan kembali. Aku adalah bagian dari keluarga kekaisaran juga dan tidak mungkin aku duduk diam saja sementara menyaksikan berdebah ini menghancurkan pemerintahan. Taruhlah namaku juga di titah itu dan kami akan bekerjasama untuk menyingkirkan dia. Tetapi aku khawatir kita tidak dapat menghancurkan dia, jawab Cao Fang. Mereka bertiga kemudian menangis dan berkata, kami bersumpah untuk bekerja bersama menghancurkan tiran ini dan menunjukkan kesetiaan kami kepada yang mulia. Cao Fang kemudian menyobek sendiri pakaiannya dan mengigit jariah sampai keluar darah kemudian dengan jarinya itu dia menulis titah rahasia. Dia memberikan titah itu kepada ayah mertuanya, Zhang Qi dan berkata, leluhurku, kaisar Cao, menghukum mati Dang Chong karena masalah yang sama seperti ini, jadi kalian harus sangat berhati-hati dan menjaga kerahasiaan hal ini. Mengapa yang mulia berkata seperti itu? Kami tidak seperti Dang Chong dan Simasi tidak dapat dibandingkan dengan kaisar Cao. Kami harap yang mulia tidak perlu khawatir, kata Li Feng. Ketiga orang itu kemudian berpamitan dan segera keluar membawa titah rahasia itu bersama mereka. Di samping gerbang Donghua di pintu istana, mereka melihat Simasi datang untuk menemui mereka dengan membawa pedang. Di belakangnya diikuti dengan banyak sekali prajurit. Ketiga menteri itu kemudian menepi dan membiarkan rombongan Simasi lewat. Kenapa kalian bertiga lama sekali baru meninggalkan istana, tanya Simasi. Yang mulia sedang membaca dan kami menyertainya, kata Li Feng. Apa yang dibacanya? Sejarah mengenai Xia, Zhang dan Zhou. Apa pertanyaan yang ditanyakan setelah yang mulia membaca buku itu? Dia bertanya mengenai Yiyin dan bagaimana dia membangun dinasti Sang serta Raja Muda Zhou. Bagaimana dia bertindak sebagai wali. Dan kami berkata pada yang mulia bahwa kau adalah sama seperti Yiyin dan Raja Muda Zhou. Simasi tersenyum dan berkata, Kenapa kalian membandingkanku dengan kedua orang itu sementara di dalam hati kalian berpikir bahwa aku adalah Wang Mang dan Dang Zuo. Bagaimana mungkin kami berani berpikir seperti itu sementara kami adalah bawahanmu kata ketiga menteri itu. Kau benar-benar pandai memuju, kata Simasi dengan marah, dan apakah yang kalian tangisi di dalam ruangan pribadi Kaisar. Kami tidak menangis. Matamu masih merah karena menangis dan kalian mau membohongiku. Xia Hoxuan tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar dan dia kemudian memaki-maki. Kami menangis karena perbuatanmu, karena kamu membuat yang mulia takut dan berencana merebut takhta yang mulia. Tangkap mereka teriak Simasi. Xia Hoxuan kemudian mencoba memukul Simasi tetapi berhasil dicegah para prajurit Simasi. Kemudian ketiga orang itu digeledah dan ditubuh Sengki ditemukan kain bertuliskan darah dengan titah Kaisar. Mereka kemudian menyerahkan barang itu pada Simasi yang kemudian membacanya. Simasi kemudian menjadi sangat marah dan berkata, Jadi kalian berencana menghancurkanku dengan kakakku. Ini sungguh-sungguh keterlaluan. Dia memerintahkan pengikutnya untuk segera menghukum mati mereka di pasar dengan kera dipotong di bagian perutnya dan juga menangkap seluruh keluarga dan memenggal mereka semua. Ketiga orang itu menghina Simasi tanpa henti, bahkan mereka masih memaki-maki sepanjang jalan sampai di tempat eksekusi mereka. Simasi kemudian pergi ke kediaman Kaisar di mana di sana dia menemukan Kaisar sedang bersama permaisurinya. Ketika dia datang, permaisuri berkata pada Kaisar, Istana ini penuh dengan metu-metu dan jika hal ini sampai ketahuan maka aku akan mati. Baru selesai permaisuri Zeng bicara begitu, tiba-tiba Simasi masuk membawa pedang di tangannya. Ayahku menempatkan yang mulia di atas takhta, sebuah jasa yang setara dengan apa yang dilakukan Raja Muda Zou. Hamba telah melayani yang mulia seperti YIYIN melayani tuannya. Sekarang semua kebaikanku dibalas dengan kejahatan dan jasa-jasaku dianggap sebuah kesalahan. Yang mulia telah bersekongkol dengan dua atau tiga orang pejabat tinggi untuk membunuhku dan adikku. Kenapa yang mulia melakukan hal ini? Aku tidak pernah memiliki maksud seperti itu, kata Cao Fang. Simasi lalu melemparkan secari kain yang bernodakan darah. Lalu siapakah yang menulis hal ini? Cao Fang sangat ketakutan. Dia merasa rohnya telah lepas dari tubuhnya. Dengan ketakutan dia menjawab, aku dipaksa melakukan ini. Bagaimana mungkin aku berpikir seperti itu? Untuk menyalahkan menteri dengan memberikan mereka perintah memberontak adalah kejahatan yang luar biasa, kata Simasi. Cao Fang berlutut dan berkata, aku bersalah, mohon maafkan kesalahanku, aku harap yang mulia berdiri. Hukum harus ditegakkan. Menunjuk pada permaisuri Zheng, Simasi berkata, yang mulia permaisuri adalah keluarga Zheng dan dia harus mati. Maafkanlah dia kata Cao Fang menangis Dengna sangat sedihnya. Tetapi Simasi tidak mau peduli. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa permaisuri keluar dan dia dicekik dengan kain sutra putuh di depan gerbang istana. Seorang penyair kemudian menuliskan kisah ini sebagai perulangan sejarah bahwa 40 tahun sebelumnya Cao Cao melakukan hal yang sama pada permaisuri Hon dan sekarang Simasi membalaskan dendam Kaisar Ksian. Sehari setelah kejadian ini, Simasi mengumpulkan seluruh pejabat dan berkata di hadapan mereka, Kaisar kita yang sekarang ini tidak mengerti prinsip-prinsip kebajikan dan dia sangat dekat dengan orang-orang jahat yang tidak setia. Dia mendengarkan fitnah dua dan membuat orang-orang yang pandai menjauh. Kesalahannya sudah lebih besar dari Pangeran Changyi di masa lalu dan dia telah membuktikan bahwa dia tidak mampu memerintah. Oleh karena itu mengikuti apa yang pernah dilakukan YIYIN dan Huoguang, aku memutuskan untuk menurukan takhtanya dan mengantinya dengan yang lain dengan demikian kita semua tetap akan dapat menjaga kedamaian di seluruh negeri. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Mereka semua setuju dan berkata, Tuan, kau sangat benar untuk memainkan peran seperti YIYIN dan Huoguang, karena sesuai dengan jalan langit dan mengikuti keinginan umat manusia. Siapa yang akan menolak usulan baik ini? Kemudian si masih diikuti seluruh pejabat pergi ke Istana Kedamaian Abadi dan menginformasikan pada Ibu Suri mengenai hal ini. Siapakah yang akan kau calonkan sebagai Kaisar yang baru? Jenderal tanya Ibu Suri. Aku telah melihat bahwa Chao Ju, pangeran pengceng sangat pandai dan juga baik hati serta berbakti. Dia cocok untuk memimpin ke Kaisaran. Ibu Suri menjawab, Tetapi dia adalah pamanku dan itu tidak nyaman bagi diriku. Tetapi, Chao Mao, Raja Muda Gao Gui adalah cucu dari Kaisar. Tetapi dia seorang yang tenang, bermartabat dan juga sangat hormat pada orang lain. Aku rasa dia pantas untuk menjadi Kaisar. Lalu ada seseorang berkata, Yang mulia Ibu Suri berkata benar, Chao Mao pantas diangkat menjadi Kaisar. Semua metu tertuju kepada pembicara itu yang adalah Simafu, Paman dari Simasi. Raja Muda Gao Gui segera dipanggil ke Ibu Kota. Ibu Suri kemudian memanggil Chao Fang ke kediamannya dan menyalahkan dirinya, Kau terlalu kejam di luar batas dan berteman dengan orang-orang jahat dan wanita-wanita penghasut. Kau tidak pantas memerintah ke Kaisaran. Oleh karena itu kau harus menyerahkan setempel naga dan kembali ke status lamamu yaitu pangeran Ki. Kau tidak boleh kembali ke istana tanpa adanya perintah. Kau Fang yang menangis kemudian bersujud di hadapan Ibu Suri. Dia kemudian menyerahkan setempel naga dan segera masuk ke dalam tandu untuk kemudian meninggalkan istana. Hanya sedikit menteri dua setia yang menahan air mati mereka dan memberikan salam perpisahan. Kaisar Wei yang baru adalah Chao Mao, dia adalah cucu dari Kaisar Pi dan anak dari Chaolin, pangeran Donghai. Ketika Chao Mao mendekati ibu kota, seluruh pejabat menyambutnya di gerbang nanya di mana di sana tandu ke Kaisaran telah menunggunya. Dia kemudian segera membalas sambutan mereka. Seorang Kaisar tidak membalas salam dari menterinya, kata Jenderal Wong Su. Aku masih seorang menteri dan aku harus membalasnya, kata Chao Mao. Mereka kemudian memintanya untuk menaiki tandu ke Kaisaran tetapi dia menolaknya dan berkata, Yang Mulia Ibu Suri meminta kehadiranku dan aku tidak tahu apa alasannya. Mana mungkin aku berani naik tandu ke Kaisaran untuk masuk ke dalam istana? Dia kemudian berjalan kaki menuju istana di mana Simasi telah menunggunya. Dia kemudian bersujud di hadapan Simasi dan Simasi langsung cepat memintanya berdiri dan membawanya ke hadapan Ibu Suri. Ibu Suri berkata, Di masa mudamu aku melihat kau memiliki wajah seorang Kaisar. Sekarang kau akan memerintah ke Kaisaran. Kau harus hormat dan mendengarkan para menteri serta harus bijak dalam memutuskan sesuatu. Kau harus menghormati semua leluhurmu yang telah bersusah payah membangun ke Kaisaran ini. Kau mau pada awalnya menolak diberikan kehormatan ini, tetapi dia dipaksa unut menerimanya. Dia akhirnya dibawa ke istana utama dan didudukan di atas Singasana Naga. Masa pemerintahan saat itu diubah dari masa Jepting tahun ke-6 menjadi masa Zheng Yuan tahun 1, tahun 254 M. Amnesti masal diberlakukan. Jasa dan jabatan diberikan pada Simasi yang menerima lambang kampak emas sehingga berhak untuk keluar masuk istana tanpa diumumkan namanya dan juga berhak membawa senjata ke dalam istana. Banyak juga pejabat lainnya yang mendapatkan promosi. Tetapi pada musim semi di tahun ke-2 masa Zheng Yuan dilaporkan bahwa Guan Kiu Jian, jeneral yang menjaga Timur dan Wen Kin, pelindung ke Kaisaran wilayah yang Zhou mengangkat senjata dan mendeklarasikan untuk merestorasi dinas Tui dan mengembalikan Kaisar Cao Fang ke posisinya. Seorang pujangga menulis kam, jika Menteri Han bisa sangat setia maka para pemimpin Mei juga tidak kalah setianya. Melintasi sungai, Jiang Wei mengalahkan musuhnya. Seperti telah diceritakan sebelumnya, pada tahun ke-2 masa Zheng Yuan, tahun 256 M, Guan Kiu Jian dari selatan Sungai Huai, jeneral yang menjaga Timur dan komandan pasukan di daerah Sungai Huai memberontak ketika mendengar bahwa Simasi menurunkan Cao Fang dari takhta Kaisar. Dia sangat marah, dan putra tertuanya, Guan Kiu Jian berkata pada ayahnya, ayah, kau adalah pemimpin dari seluruh pasukan di daerah ini. Dengan Simasi pada posisinya sekarang maka seluruh Kekaisaran dalam bahaya dan kau tidak dapat duduk diam saja dan melihat. Anakku, kata-katamu sungguh benar jawab Guan Kiu Jian. Segera dia meminta Wan Kin, penjaga ke Kaisaran wilayah Yang Zhou untuk datang dan berdiskwowi. Wei Kin ini adalah sahabat dari Cao Suang dan dia segera datang begitu mendengar Guan Kiu Jian memanggilnya. Ketika dia tiba dia segera di antara keruangan pribadi dan di sana mereka membicarakan situasi yang terjadi sekarang. Tindakan Simasi ini sangat membuat diriku gusar. Dia telah menurunkah takhta Kaisar dan sekarang mengambil semua kekuasaan di tangannya. Semua hal sekarang menjadi kacau. Wan Kin kemudian menjawab, kau adalah pemimpin di daerah ini. Jika kau mau beritendak maka aku akan membantumu apapun resikonya. Anak keduaku, Wan Yang adalah seorang jenderal hebat yang gagak berani. Dia juga membenci Simasi dan berharap dapat membalaskan kematian Cao Suan. Dia dapat menjadi pemimpin pasukan kita. Guan Kiu Jian setuju dan dia segera mengumpulkan seluruh pejabat ke Sochun di mana di sana dia membuat altar dan melakukan persembahan. Kemudian mereka membuat deklarasi. Simasi adalah pemberontak dan telah mengulingkan kekuasaan yang sah. Kami memiliki titah rahasia untuk mengumpulkan pasukan dan menghancurkan pemberontak. Guan Kiu Jian memimpin 60 ribu prajurit menuju Siang Chang di mana dia berkemas sementara Wan Kin membawa 20.000 prajurit untuk membantu logistik dan penjagaan daerah Sungai Huai. Segera setelah itu surat-surat berdatangan ke ibu kota untuk memohon bantuan. Pada saat ini, tanda lahir Simasi yang berada di bawah metu kirinya sering terasa sakit dan dia memutuskan agar tanda lahir itu, tahil alat, untuk dihilangkan. Tabib memeriksanya dan kemudian melakukan bedah kecil dan berkata bahwa Simasi harus beristirahat sampai dia sembuh. Pada saat itulah dia menerima surat-surat permohonan bantuan mengabarkan adanya pemberontakan di selatan. Segera dia memanggil Wong Su untuk mendiskusikan masalah ini. Kata Wong Su, Daulu Sang Kuan mengirim Lu Meng untuk merebut Jing Zou secara tak terduga untuk mengelabdobi Guan Ye Yu. Apa yang Lu Meng lakukan? Pertama dia mengambil hati pengikut Guan Ye Yu dengan menjaga dan merawat keluarga mereka, hal ini menurunkan semangat pasukan Guan Ye Yu. Sekarang semua keluarga dari prajurit yang ada di selatan Sungai Huai ada di sini. Perlaku aku mereka dengan baik dan pada saat yang sama kau juga mengawasi mereka agar tidak lolos. Kata-katamu sungguh baik. Walaupun begitu aku tidak dapat bertempur sampai pengobatanku selesai. Tetapi jika aku mengirim orang lain untuk resiko besar ini aku merasa tidak nyaman. Kemudian tiba-tiba datanglah Sekretaris Zhong Hui yang berkata, jumlah pasukan di selatan Sungai Huai dan Chiu sangatlah besar. Jika kau mengirim semblarang orang maka akan sangat berbahaya. HMM, tampaknya aku harus memimpin pasukan sendiri jika ingin berhasil mengatasi masalah ini. Berdiri dari kurisnya dia berkata, aku akan pergi. Jadi walaupun kondisi yang masih menjalani pengobatan dia tetap pergi memimpin pasukan. Adiknya dipercayakan untuk mengurus semua masalah di Luoyang. Zuge dan, jeneral yang menjaga timur diberikan perintah sebagai komandan seluruh pasukan Ye Uzo dan diperintahkan untuk bergerak ke Anfeng dan merebut Sochuan. Hu Zun, jeneral penguasa timur. Diperintahkan membawa pasukan King Zhou dan pergi menuju Kiao Song. Wen Ji, pelindung kekaisaran wilayah Ye Uzo dan inspektur pasukan diperintahkan merebut Shen Nan. Pasukan utama Sima Xi sendiri berkemah dik Siang Yang dan di sana dia mengumpulkan semua menterinya. Menteri Zheng Mao berkata, Guan Ki Ujian sangat baik dalam perencanaan tetapi sulit dalam mengambil keputusan. Wen Qin adalah seorang pemberani tetapi sangat tidak sabar. Rencana pemberontakan ini terlalu besar bagi otak mereka tetapi karena pasukan mereka sedang sangat bersemangat mereka tidak boleh dianggap penting. Kita haurs bertahan sampai semangat mereka menurut. Ini adalah apa yang dilakukan Zhao Yafu di masa lalu. Tetapi inspektur pasukan Wen Ji menolak usulan ini dan berkata, ini bukanlah pemberontakan rakyat ataupun prajurit, tetapi ini adalah pekerjaan Guan Ki Ujian. Rakyat hanyalah alat saja dan mereka tidak dapat menghindar dari hal ini. Pemberontakan ini akan segera hancur begitu pasukan kita mendekati daerah selatan Sungai Huai. Aku setuju denganmu, kata Simasi. Maka dia memerintahkan agar pasukannya maju dan menuju Sungai Ying dan berkemah di sekitar jembatan. Wen Ji berkata, Kota Nandun adalah tempat yang baik untuk berkemah. Kita harus segera merebutnya karena jika tidak maka musuh akan melakukannya terlebih dahulu. Simasi kemudian mengirim Wang Ji untuk menjalankan rencana ini. Laporan mengenai pergerakan ini sampai juga ke telinga Guan Ki Ujian Dek Siang Chong dan dia segera mengumpulkan bawahannya. Pemimpin pasukan, Geyang, berkata, Nandun adalah tempat yang baik untuk berkemah. Dengan sungai di sampingnya dan bukit di belakangnya. Jika pasukan Wai berkemah di sana kita akan sulit untuk merebut tempat itu. Maka kita harus merebutnya. Akhirnya pasukan dikirim ke tempat itu. Tetapi sebelum mereka mendekat, pasukan pengintai telah melaporkan bahwa perkemahan Simasi telah ada di sana. Guan Ki Ujian lalu melihat sendiri hal ini dan dia sangat terpana melihat persiapan yang telah dibuat. Apa yang dia lihat membuat hati ini gelisah dan dia berkuda kembali tanpa tahu harus bertindak apa. Pada saat yang bersamaan, seorang pengintai datang dan berkata, San Jun dari Wu menyeberang sungai untuk menyerah Sochun. Jika kita kehilangan tempat itu, kita tidak akan memiliki tempat lagi sebagai markas, kata Guan Ki Ujian. Malam itu juga dia memindahkan pasukannya ke Siang Chang. Melihat musuh mundur, Simasi memanggil bawahannya untuk memikrakan hal ini. Kepala Sekretariat Fugu berkata, mundurnya pasukan musuh ke Siang Chang pasti karena khawatir ancaman dari Wu yang akan menyerang Sochun. Jenderal, kau harus mengirim tiga pasukan untuk menyerang Siang Chang, Loja dan Sochun. Pelindung kekaisaran wilayah Yan Zhou, Deng Ai, adalah seorang yang ahli dalam taktik. Dia harus dikirim menyerang Loja dan pasukan utama kita akan membantu mereka. Rencana ini disetujui Sima Hai yang segera mengirim surat untuk memerintahkan Deng Ai menyerang Loja. Berkemah Dek Siang Chang, Guan Ki Ujian mengirim matematik ke Loja untuk melihat apa yang terjadi di sana karena dia khawatir tempat itu akan diserang. Ketika dia berbicara kepada Wan Kin mengenai ketakutannya, Wan Kin berkata, Jenderal, kau tidak perlu khawatir. Anakku Wan Yang dan diriku akan memastikan keamanan tempat itu. Berikan kami 5.000 prajurit dan kami akan pergi ke sana. Ayah dan anak berserta 5.000 prajurit akhirnya berangkat ke Loja. Sebelum mereka tiba, pasukan pendahulu melaporkan, bendera-bendera WE telah berkibaran di sebelah barat kota. Mereka memiliki kekuatan sekitar 10.000 prajurit. Di tengah perkemahan mereka ada banyak sekali lambang dua dan panji-panji perang serta bendera bertuliskan komandan. Mungkin Sima Si sendiri ada di kemah itu. Pasukan Ngei sedang membuat kemah itu dengan sangat cepat tetapi belum selesai. Kita harus menyerang mereka sebelum mereka selesai membuat kemah. Ayah kata Wan Yang, kita dapat menyerang mereka dari dua arah unut, mengalahkan mereka. Kapan kita akan memulai penyerangan ini? Tanya ayahnya. Malam ini, ayah memimpin 1-2 pasukan menyerang dari arah selatan dan aku akan memimpin sisanya menyerang dari utara. Wan Yang saat ini berusia 18 tahun dia tinggi dan sangat kekar. Dia mengenakan baju zirah lengkap dan membawa cemeti besi di pinggangnya. Ketika malam tiba maka mereka pun memulai rencana ini, Wan Yang mengambil tombaknya dan dia segera naik ke atas kodanya dan pergi.